Viral pria jajan Kaloci 100 ribu rupiah tampilannya sukses menggoda warga net. Seorang pria menantang pedagang Kaloci untuk membuat versi jumbo dari dagangannya. Ia meminta sang pedagang untuk membuat satu Kaloci dengan harga 100 ribu rupiah. Momen tersebut ia bagikan melalui akun tiktok at hobimakan.id. Awalnya, pria ini mendatangi seorang pedagang Kaloci kaki lima yang berjualan dengan gerobak sederhananya. Buatkan porsi yang 100 ribu rupiah bagaimana? Bisa enggak? Tanya pria ini kepada pedagang Kaloci tersebut. Pedagang itu kemudian mengatakan dirinya bisa membuatkannya. Namun plastik yang ia memiliki ukurannya terlalu kecil. Akhirnya pedagang itu memutuskan untuk membuat 10 Kaloci besar dengan harga satuan 10 ribu. Pertama, pedagang mengambil adonan tepung beras ketan yang sudah mengental. Saat proses pengambilan ini, adonan perlu ditarik dan ternyata cukup sulit. Setelah berhasil ditarik, adonan Kaloci akan digulingkan pada campuran kacang tanah halus dan gula. Biasanya, Kaloci akan dipotong-potong. Namun pria ini meminta Kaloci tetap utuh. Akhirnya, 10 Kaloci dengan ukuran besar pun siap. Pria ini mulai menyicipi Kaloci berukuran besar tersebut dan ternyata sangat menikmatinya. Kaloci kemudian menarik banyak perhatian warganet. Beragam komentar memenuhi unggahan ini. Mantap Kaloci nih, emang enak banget deh buat camilan. Manis kenyal nikmat gitu. Komentar seorang warganet. Warganet lainnya ikut berkomentar. Duh, pengen deh. Sekarang susah banget cari pedagang Kaloci. Padahal enak. Pujar warganet ini. Eh, penasaran banget sama Kaloci. Dari dulu sampai sekarang belum pernah nyobain Kaloci. Tulis warganet lainnya di kolom komentar. Sementara itu, Kaloci merupakan jajanan khas Pontianak yang memiliki cita rasa manis dan tekstur yang kenyal. Hingga Kamis, tanggal 6 Januari tahun 2022, video ini sudah ditonton sebanyak lebih dari 6 juta kali di TikTok. Sampai jumpa.